Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada Sabtu 8 Oktober hari ini, jumlah kasus positif bertambah 1.325 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.443.949 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini, sebanyak 1.541 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 6.269.262 orang. Namun, pemerintah masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hari ini, 6 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Dengan begitu, total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 158.198 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 500 kasus. Di sesuai Jawa Barat, 206 kasus. Dan Jawa Timur, 180 kasus. Pemerintah mencatat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, masyarakat tetap diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, masyarakat juga diminta untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.